Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mencegah lebih bagus daripada mengobati Mencegah lebih bagus daripada mengendalikan setelahnya terserang Untuk hama kuang wong bagaimana kita mengendalikan Pakai perangkap untuk hama kuang wong Untuk hama oryktes atau kumbang tando Untuk itu ikuti video ini sampai selesai Bahan-bahan yang perlu kita siapkan Yaitu ini nenas, nenas masak Kemudian alat-alatnya Ini plastik yang kita lubang-lubangi Sudah dilubang-lubangi Kemudian seng dibentuk seperti ini Nah kemudian Ini apa namanya ini Black Ini black Yang dari plastik Kemudian dibawahnya Di lubang-lubang Nah kemudian langkah kerjanya Ini Nenas Kita potong-potong Baru kita masukkan ke Black Ke tempat Yang sudah disiapkan Harpanya ini Aromanya nanas ini Bisa mengikat Ini baunya ini Tertium oleh Cerangga dewasa Tutup Wangwung Atau Oryctes Atau Yang dibilang Wangwung Ini kita tutup kembali Supaya tidak kena air hujan Tapi jangan lupa Ini Harus lubang-lubang Supaya aromanya ini keluar Baru kita masukkan ke dalam Perangkap Kita masukkan ke dalam perangkap Ya Tinggal di Gantung Oke Kita akan gantung Jadi kalau kita lihat Dari atas Inilah Bentuknya Nah itu tadi tuh Nenas yang sudah Ditaruh di wadah Yang wadahnya berlubang-lubang Taruh di bawah Dan Blacknya ini harus Berlubang Nah kemudian Tinggal kita mau Pasang Kita akan Pasang Di tempat Yang setinggi 2 meter Kenapa kok ini harus Dipasang Minimal 2 meter Karena Pada malam hari Wangwung itu Terbang Serangga dewasa itu Terbang Kemudian Mencium Bau Mencium aroma Nenas Sehingga Dia akan mencari Mengrumuni Aroma tersebut Nenas tersebut Jadi ini kita pasang Jadi ini kita sudah Pasang Setinggi Seperti ini 2 meter Kurang lebih Ini harapannya Wangwung Dari mana Dari arah Mana pun Karena ini Mengkilat Kena sinar Rembulan Atau Bintang Ini sengnya Ini mengkilat Maka Wangwung akan datang Sekalian juga Berbau aroma Nenas Maka akan Kena seng ini Kena seng Langsung Jatuh Tersampung Di black Ini Jadi itulah Salah satu Pengendalian Di saat Wangwung Dewasa Ini kita Pasang Lebih banyak Lebih bagus Jadi jangan Sampai Ini tanaman Kita sudah Rusak Baru Kita Bingung Mengendalikan Jadi Pengendalian Hama Terpadu Sesuai Dengan Tahap-tahap Nah Ini kalau Sudah Wangwung Dewasa Pengendalian Paling Efektif Pakai Perangkap Nah Kemudian Kalau ada Pertanyaan Apakah Kalau sudah Jatuh disini Apa Tidak Bisa Terbang Ya Ini kan Sempit Ini Sempit Otomatis Wangwung itu Tidak Seperti Serangga Yang lain Terlalu Lincah Bahkan Wangwung itu Ini licin Ini mau Manjat-manjat Dia licin Makanya Setiap Hari Kita harus Kontrol Kita ambil Kita absen Berapa Kita bisa Dapatkan Bahkan Kalau Memang Banyak Berarti Kita akan Ajak Teman-teman Seluruh Hamparan ini Untuk Memasang Kalau Tidak ada Tertangkap Ya Tidak Perlulah Kita akan Perbanyak Tapi Kita tidak Boleh Lengah Bagaimana Di Rerumbukan Di tempat Replanting Misalnya Tumpukan Tumpukan Terlalu Tinggi Dalam Waktu Yang Lama Itulah Yang Paling Disukai Untuk Perkembang Biakan Wangwung Untuk Perkembang Biakan Origtes Untuk Itu Inilah Salah Satu Pengendalian Jadi Untuk Pengendalian Cara-cara Yang Lain Ikuti Video Kami Selanjutnya Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Berkah Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh